Firmanmu, rita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa dulu Bapak Surgawi, kami datang di hadiramu sekali lagi untuk mendengar firmanmu Berikanlah rendah hati dan kekhidmatan sehingga kami boleh mendapat firmanmu dengan baik Sehingga kami boleh mengingatkan firman ini dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Extended Family Dalam bahasa Indonesianya, keluarga besar Perikob dari ayat itu kejadian pasal 24, ayat yang pertama sampai 9 Tapi hari ini saya hanya bacanya, ayat 2 sampai ke 4 Saya akan bacakan sendiri dulu ya Pasal 2, mulainya demikian Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya Yang menjadi puasa atas segala kepunyaannya Katanya, payahlah letakkan tangamu di bawah pangkal pahaku Supaya aku mengambil sumpamu demi Tuhan Alah yang umpunya langit dan yang umpunya bumi Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan Yang diantaranya aku diam Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku Untuk mengambil seorang istri bagi isyak anakku Nah Dari sini Kita akan membahas Tiga hal saja Saya akan bicarakannya Tiga hal Yang pertama Dalam bahasa inggrisnya Imitate Tapi dalam bahasa indonesia itu Tirulah Abraham Kemudian tirulah Eliezer Tirulah Abraham Dan tirulah Eliezer Dan Yang kedua kita harus ingat itu Look behind Itu artinya Lihatlah Siapa ada yang di belakang Oke Siapa ada di belakang Pasti itu Tuhan Oke Dan Ketiga adalah Know Artinya Kenalilah keluarga besar kita Kenalilah keluarga besar kita Kalau saudara sekalian Bisa ingat Tiga Imitate Look behind Know Hari ini Dengar kofanya Sangat baik Jadi Mari kita masuk Satu per satu Yang pertama Tirulah Abraham itu Baca Coba ya Saya akan Ambil baca Dan menambahin penjelasannya Abraham adalah Ayah yang Berbakti kepada anak Dia sangat Berhati Dengan masa depannya Anak diri Yaitu Isyak Khususnya Tentang Pemilihan Istri Isyak Untuk masa depannya Kenapa Dia begitu Perhatikan Suara ini Karena Abraham ingin Keluarkannya Dia Tetap setia Kepada Tuhan Dari Dari situlah Kita harus Tangkap Tidurlah Sikap Abraham Mengutamakan Setialah Kepada Tuhan Jadi Setiap Orang tua Kristian Sahara Sunnia Menginginkan Anak-anak Mereka Berjalan Bersama Tuhan Daripada Mengwariskan Banyak Harta Atau Lebitasi Atau Pangkat yang Tinggi Lebih Harus Ditauluinya Adalah Berjalan Bersama Tuhan Setiap Orang tua Orang Kristian Sebabnya Harus Terlibat Secara Intim Dan Membantu Anak-anak Mereka Dalam Hal Pendidikan Kadir Dan Pernikahan Jadi Mungkin Dari pihaknya Anak-anak Ketika Lihat Kasusnya Abraham Sampai Dia Sendiri Memilih Calon Istrinya Anak-dirinya Itu Terlalu Banyak Jampur Tangan Tapi Itu Tidak Dalam Alkitab Itulah Tanggung Jamnya Orang tua Orang Kristian Dan Kedua Dirulah Eliezer Pasal 24 Disitu Sebenarnya Tidak pernah Sebut Nama Eliezer Tapi Kita Bisa Bayangkan Itu Pasti Disebut Eliezer Pernah Lihat Pasal 15 Kejadian Jadi Pada Saat Itu Pasal 24 Disitu Yang Tadi Udah Baca Itu Dia Yang Dia Lakukan Ketiga Dia Diminta Dan Ditugaskan Untuk Mencari Calon Istrinya Isya Dia Yang Pertama Kali Lakukan Itu Berdoa Jadi Dengan Contoh Ini Juga Kita Harus Tirukan Setiak Kali Kita Menghadapi Persualan Atau Pergumulan Yang Aksi Yang Pertama Seharusnya Adalah Berdoa Kepada Tuhan Jadi Orang Kristian Harus Mencari Tuntunan Tuhan Dalam Setiap Usaha Baik Hal Baik Maupun Hal Tidak Baik Nah Sudah Dan Kemudian Kita Lihat Sekarang Look Behind Itulah Yang Kedua Kita Harus Membahas Tadi Alkitab Perikob Alkitab Hari Ini Lihatlah Siapa Ada Di Belakang Kisah Ini Dalam Konteks Hanya Kita Lihatnya Ini Percakapan Di Antara Abraham Dan Eliezer Dan Bagian Belakang Juga Tunjukinya Hanya Percakapannya Di Antara Eliezer Sama Lika Tapi Disitu Kita Seharusnya Lihat Perannya Tuhan Keberadaannya Tuhan Dalam Konteks Itu Jadi Lihatlah Siapa Itu Artinya Lihatlah Tuhan Tuhan Siapa Jadi Disini Tuhan Yang Setia Pada Semua Janjinya Kita Harus Lihat Dan Kita Harus Lihat Tuhan Yang Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Sebelum Kita Memintanya Dan Kita Harus Lihat Tuhan Yang Berbicara Dengan Jelas Kepada Mereka Yang Mencari Nia Oke Jadi Kalau kita Menggali Lebih Mendalam Lihat Ini Dulu Aja Tuhan Yang Setia Pada Semua Janjinya Kita Harus Ingat Tuhan Seperti Ini Abraham Sedang Mengingat Bagaimana Allah Telah Menjanjikan Dia Oke Sebuah Keluarga Dalam Arti Dia Pasti Akan Dapat Keterunan Dan Keterunan Itu Akan Dapat Lebih Banyak Keterunan Seperti Pasir Di Laud Jadi Dia Beralasan Pada Dirinya Sendiri Dan Dengan Eliezer Bahwa Jika Tuhan Begitu Setia Pada Janjinya Sejauh Ini Pasal 12 Pasal 15 Pasal 17 Pasal 21 Semuanya Tadi Kejadian Buda Buktikan Tuhan Setiap Kali Memberi Janjinya Tuhan Yang Menopati Janjinya Jadi Pasti Dia Akan Menyediakan Seorang Istri Untuk Menjaga Seselah Keluarga Yang Dijanjikan Tuhan Sudah Janji Tentang Keturunan Keturunan Itu Pasti Dijakain Oleh Anugurah Tuhan Sendiri Jadi Dia Yakin Sekali Ketika Eliezer Berangkat Ke Tempat Halamannya Tempat Kampung Halamannya Dia Dia Akan Pasti Ketemuin Seorang Istri Yang Berimam Pada Tuhan Tuhan Selalu Melakukan Melakukan Presis Apa Yang Dia Telah Katakan Kalau Tuhan Bicara Pembicaraan Itu Pasti Akan Terjadi Tuhan Tidak Bisa Tidak Mungkin Berumum Sembarat Jadi Karena Itu Kita Dapat Mempercaya Tuhan Dan Janji Tuhan Lihala Tuhan Yang Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Sebelum Kita Memintanya Nah Tuhan Kita Seperti Ini Sebelum Kita Minta Tuhan Sudah Tahu Apa Yang Kita Butuh Jadi Itulah Ayat 15 Sudah Bicara Demikian Sebelum Dia Selesai Berbicara Lihala Lipka Keluar Dengan Buyungnya Di Bahunya Jadi Sudah Tuhan Sediakan Lipka Sebagai Calon Istrinya Isya Sebelum Eliezer Saya Butuh Ini Hanya Dalam Hatinya Berdua Saja Tuhan Sudah Mengampulkan Doa Dia Mengapa Tuhan Tahu Apa Yang Dibutukan Eliezer Sebelum Dia Memintanya Jadi Tuhan Mulai Mengambilkan Doa Sebelum Dia Selesai Bertanya Itulah Tuhan Kita Apapun Keputusan Ataupun Keputusan Atau Kesulitan Yang Mungkin Kita Hadapi Kita Harus Ingat Tuhan Sudah Apa Yang Kita Butuhkan Jadi Tugas Kita Hanyalah Bertanya Padanya Dan Berjaya Tuhan Tugas Kita Hanyalah Bertanya Padanya Dan Berjaya Tolong Ingat Oke Kembali Disini Dan Lihatlah Tuhan Yang ketiga Tuhan Yang Berbicara Dengan Jelas Kepada Mereka Yang Mencari Tuhan Berbicara Dengan Jelas Disini Paling Apa Penting Itu Dengan Jelas Secara Jelas Jadi Betapa Jelas Tuhan Mengabulkan Tua Eliezer Ketiga Eliezer Dia Minta Saya Akan Tanya Kepata Seseorang Saya Akan Ketum Dan Miringkan Buyungnya Ketiga Saya Bertanya Seperti Ini Minta Begini Dan Perempuan Yang Dengarnya Dia Seharusnya Leaksi Miringkan Buyungnya Kemudian Dia Sukadella Memberi Minuman Kepada Unta Untaku Dia Sampai Secara Detil Mintanya Begini Dalam Doanya Tapi Tuhan Persis 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 Tunjukin Tanda Ini Dan Dipuaskan Diujukannya Dan Firmanya Cukup Jelas Alkitab Tidak Dikodikan Dengan Pesan Rahasia Itulah Dalam Toguma Ada Ajaran Seperti Ini Clarity Of The Bible Kejelasan Alkitab Alkitab Tidak Begitu Sulis Sekali Jadi Dengan Logis Kita Pasti Bisa Memahami Orang Tidak Percaya Mungkin Sulis Karena Mereka Tidak Mengalami Illuminasi Jadi Tolong Ingatlah Tuhan Selalu Secara Jelas Mau Bicara Kepada Umat Dan Tuhan Menemukan Cara Untuk Memperjelas Kehendak Bagi Mereka Yang Mencari Dia Mencari Dia Dengan Sungguh-sungguh Jadi Kita Sungguh Dengan Kesungguhan Mau Cari Ketemu Tuhan Dengan Hati Begini Tuhan Pasti Secara Jelas Berbicara Dengan Cara Apapun Kepada Kita Oke Dan Ketiga Di Sini Coba Ya Yang Ketiga Kita Harus Ingat Itu Kenalilah Keluarga Besar Kita Dan Kita Harus Bicarakan Soal Keluarga Besar Keluarga Besar Itu Artinya Apa Bukan Keluarga Intim Tapi Keluarga Besar Sebenarnya Termasuk Orang-orang Tinggal Bersama Kita Orang-orang Sukarela Mendorong Dan Membuah Membantu Kita Juga Dianggapi Sebagai Keluarga Besar Jadi Disini Keluarga Besar Mereka Memang Sudah Jadi Satu Keluarga Dan Mereka Punya Iman Yang Sama Dan Mereka Punya Saling Hormat Jadi Mari Kita Mengalami Dalam Satu Per Satu Disini Abraham Dan Eliezer Menjadinya Satu keluarga Satu Keluarga Same Family Tapi Itu Artinya Apa Sampai Itu Artinya Apa Kalau Lihat Kejadian 15 Disitu Abraham Dulu Pernah Berpikir Bahwa Eliezer Akan Diwariskan Ketiga Kalau Abraham Mati Tanpa Keterunan Dia Jadi Sampai Begitu Dia Sungguh Menghargai Menyayangi Eliezer Dan Eliezer Memiliki Otoritas Yang Sama Dengan Abraham Ketiga Dia Diutus Untung Mencari Calon Isterinya Isha Kekuasaan Yang Sama Dari Abraham Dia Pakain Dan Ketiga Eliezer Itu Sungguh Mempeduli Soal Keluarga Abraham Bukan Soal Tuhan Ini Soal Diriku Tangkapannya Begitu Itulah Namanya Satu Keluarga Same Family Dan Kedua Disini Satu Iman Yang Sama Abraham Dan Eliezer Memiliki Iman Kepada Tuhan Yang Sama Satu Iman Eliezer Berdoa Dengan Percayaan Bahwa Tuhan Pasti Dengar Doanya Sebagai Tuhan Mengkabulkan Mengkabulkan Doa Abraham Dia Pernah Lihat Ketika Tuanya Dia Abraham Selalu Berdoa Kepada Tuhan Dia Pernah Lihat Di Sampingnya Abraham Tua Itu Selalu Dikabulkan Pada Waktunya Selalu Begitu Jadi Eliezer Sudah Tahu Pentingnya Untuk Cari Istri Ishak Yang Beriman Kepada Tuhan Oke Daripada Apapun Eliezer Sudah Tahu Suara Iman Itu Paling Penting Untuk Menjadi Angkota Keluarga Abraham Keluarga Dia Sendiri Sebabnya Tuhan Dengan Setia Mengabulkan Duanya Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhannya Meskipun Oke Permintaan Abraham Permintaan Eliezer Mau Carinya Calon Istri Ishak Yang Beriman Kepada Tuhan Itu Pun Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Terjadi Mereka Sudah Tahu Itu Setujud Setujudnya Dan Ketiga Disini Disitu Di Antara Abraham Dan Eliezer Ada Saling Hormati Jadi Saling Menghormati Dalam Keluarga Besar Kita Itulah Yang Kita Harus Merekankan Merekankan Sekali Lagi Ketiga Saling Hormati Dalam Keluarga Besar Harusnya Terjadi Dua Yang Penting Yang Pertama Itu Tinggal Bersama Yang Kedua Itu Percaya Bersama Tinggal Bersama Sebenarnya Berarti Makan Bersama Tidur Bersama Hibur Bersama Kerja Bersama Berbicara Berbicara Bersama Tapi Disitu Dengan Hormat Dengan Hormat Kalau Kita Saja Makan Tapi Pembantu Atau Supir Kita Makan Kita Saja Tidurnya Enak Di Luang Dengan AC Tapi Pembantunya Tidak Itu pun Kita Harus Coba Mikir Dan Kedua Percayalah Bersama Sesungguhnya Berarti Itu Percaya Bukan Sesuatu Percaya Pada Tuhan Percaya Tuhan Bersama Jadi Imannya Harusnya Satunya Kalau Kita Sungguh Percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Jalan Untuk Keselamatan Suara Ini Begitu Penting Sekali Fakta Ini Begitu Penting Sekali Kita Tidak Bisa Diam Jadi Akhirnya Kita Pasti Akan Menginjil Kepada Angkota Keluarga Besar Kita Setiap Orang Dalam Kita Akan Menyampaikan Hal Ini Apakah Bisa Setuju Coba Lihat Ya Hampir Selesai Jadi Kita Akan Sudah Capai Ketiga Kesimpulan Yang Pertama Tolong Ingat Mari Kita Meniru Iman Abraham Dan Eliezer Dan Kedua Mari Kita Mengenali Siapa Tuhan Itu Dan Apa Yang Tuhan Lakukan Dalam Keluarga Besar Kita Ketiga Mari Mari Kita Ingat Bahwa Mereka Yang Membantu Kita Harus Dianggapi Sebagai Keluarga Kita Jadi Menghargailah Mereka Hari ini Firmanya Sampai Sini Terima kasih Mari 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 Berdoa Bersalah Bapak Surga Kami Telah Mendengar Firmamu Saat Ini Biarlah Kami Boleh Dan Dapat Melakukan Firmamu Dalam Hidup Kami Sehingga Engkau Saja Dimuliakan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen